Dari transformasi ini kita melihat dan memimpikan kondisi Indonesia dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dan tentu kita ingin ada kemajuan terus-menerus. Lanjut, dari sinilah ada sesuatu yang mesti kita perhatikan dan bicarakan dengan pasti. Sebelah kiri adalah kita ingin adanya dividen demografi dan betul-betul itu akan tercapai. GDP-nya kita bisa naik, pertumbuhan ekonominya bisa naik, pendapatan per kapita naik, zero poverty rate-nya juga bisa naik, tapi itu kalau sukses. Kalau tidak sukses kita akan menghadapi malapetaka demografi, middle income trap. Kalau itu terjadi, kita saya kira akan macet seperti beberapa contoh negara-negara yang gagal memanfaatkan bonus demografi. Tapi kalau kita lihat, inovasi global kita lumayan naik. Tahun lalu kira-kira di angka 71, sekarang kita di angka 61. Innovation output-nya di angka 64. Dan kemudian human capital and research-nya di angka 85 dari 132 negara. Catatan kritis yang hari ini betul-betul mesti kita perhatikan. Lanjut. Maka Bapak-Ibu sekalian saya akan ajak Bapak-Ibu untuk piknik. Kita kasih AI gambarnya. Lanjut. Bagaimana kemudian kita berdaulatin? Bagaimana caranya kita mewujudkan? Tentu ekonomi sekarang menjadi isu yang paling penting. Dari seluruh persoalan yang muncul, baik yang dilakukan riset siapapun maupun polster ketika ditanya problem ekonomi yang muncul. Maka saya akan memulai satu per satu. Lanjut. Maka Bapak-Ibu sekalian, aktor menjadi sesuatu yang paling penting. Siapa? Manusia. Kesehatan, pendidikan akan menjadi penting, maka stunting dari target-target yang sudah kita miliki akan kita turunkan, maka ini kewajiban kita. Caranya bagaimana? Peneliti punya, tapi apakah dipakai atau tidak. Hari ini saya ingin memastikan saja bahwa berdasarkan riset dan data, maka kita akan bisa menggunakan itu. Lalu ketika mereka sudah baik, penurunan stuntingnya bagus, kenaikan PISA skornya baik, maka bagaimana agar mereka bisa lebih sejahtera? Pendidikan akan merubah itu. Kalau satu keluarga miskin, satu sarjana bisa difasilitasi negara, dia akan merubah nasib itu. Dan saya membayangkan kalau di Indonesia itu ada satu penerima Nobel saja, yang kita siapkan agar kita punya satu pride sebagai bangsa, bahwa kita bukan kaleng-kaleng. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, renggeng PISA kita yang rendah mesti digenjot. Lulusan pendidikan tinggi di Indonesia yang hanya 6,5 persen saya kira mesti ditambah. Ini problem yang mesti kita selesaikan sementara, bonus demografi membayangi kita. Dan tentu saja kalau dilihat dari jumlah riset perbandingan dengan Malaysia, ternyata kita jauh berkurang. Maka momen hari ini menjadi penting untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya itu. Lanjut. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, yang berikutnya adalah kelembagaan. Bagaimana lembaganya menjadi transparan? Bagaimana strategi dan kinerja yang dibangun untuk pengukuran yang jelas? Terus kemudian lembaga transparan ini tidak anti kritik. Tidak anti kritik karena kita harapkan riset ini menjadi sesuatu atau bahan yang bisa dijadikan dasar untuk orang melakukan evaluasi. Bukan cerita lampiran seperti nanti saya ceritakan. Dan tentu saja kolaborasi industri dan lembaga pendidik nato riset, kami mengambil tiga pokok saja. Pangan, digital, dan energi. Pangannya bergisi, seimbang, kita bicara hulu sampai hilir, produktivitas, bagaimana cara mengelola, sampai kemudian pada hilirnya ya peran negara. Menurut saya pangan tidak boleh dilepitalisasi. Digital artificial intelligence yang bisa menyelesaikan banyak persoalan termasuk mendigitalisasi pemerintahan untuk pelayanan publik sehingga bisa mudah, murah, cepat. Pasti transparan nanti. Dan terakhir adalah transisi renewable energy yang hari ini orang marah-marah karena polusi dan kemudian kita kebingungan. Lah hasil risetnya kan sudah banyak, kenapa tidak dipakai? Oke, lanjut. Dan ini adalah perbandingan personer dan dana riset. Kalau kita melihat dari Indonesia, kemudian Thailand, dan kemudian kita ambil Korea Selatan, ternyata ya kita memang butuh genjot. Maka ketika riset berkumpul hari ini, rasanya hari ini waktunya saya mendengarkan dari para riset, apa yang mesti kita lakukan agar kita bisa melakukan lompatan dan membereskan persoalan dengan bonus demografi yang kita miliki. Dan inilah angka-angka anggaran yang ternyata kita cuma 0,3, Thailand saja bisa 1,1, dan kemudian Korea Selatan 4,8. Terbayangkan enggak kalau kita bisa ambil 1% saja dari PDB untuk para riset? Saya kira mereka akan jauh lebih bisa produktif. Lanjut. Bapak-Ibu, teman-teman, maka kalau kita dorong kebijakan ini, maka riset tidak lagi sebagai sebuah lampiran. Lanjut. Maka riset harus menjadi inisiator atau asal mula dari penyusunan regulasi. Maka nasa akademis di situ. Jangan sampai dibuat dulu aturannya, maka dipaksa orang untuk membuat. Maka seringkali, sering tidak klop. Tapi apa persoalannya, apa hasil risetnya, baru dibuatkan kebijakan. Dan ini regulator yang didampingi oleh para riset. Maka hampir semua lembaga rasa-rasanya penting untuk menghadirkan para riset-riset handal kita. Termasuk hipotesis riset yang memang menantang, challenging, dan menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang ada di tanah air. Dan tentu output riset ini dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik, sehingga orang nanti tidak kira-kira. Lanjut. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, life of research around the world. Ada yang risetnya tidak bagus, kena hukuman. Tentu saya tidak senang menakuti, tenang saja. Senang, sabar, tidak apa-apa. Tapi ada juga yang konkret mengarahkan para riset untuk menyelesaikan persoalannya. Dan negara membiayai. Fokus. Fokus. Dan ada yang ingin keluar, kemudian dia menjadi independen, dan dia berhasil di publik dalam pelayanan masyarakat karena risetnya. Lanjut. Maka Bapak-Ibu, investasi tidak hanya melihat jumlah uang yang masuk, tapi output yang dihasilkan. Ini kita bisa lihat, contoh di lirisasi industri, wajib riset dengan riset lokal untuk mencapai TKDN. Jadi kalau kita bicara kondisi kita seperti apa ya, TKDN-nya kurang berapa. Kenapa riset tidak diajak? Kenapa mereka tidak ditugaskan dengan target waktu dan volume tertentu, sehingga mereka akan bisa menyelesaikan itu. Berikutnya lagi, ketika mereka sukses, maka insentifnya bisa diberikan kepada riset. Pasti riset akan dengan semangat sekali, karena dia akan menuju pada satu titik, satu idealita, dua insentif yang bisa diterima, dan itu sebuah penghormatan dan penghargaan. Berikutnya lagi, maka kalau itu dilakukan, IP right dari riset pasti naik, impact dari riset akan naik, budget riset naik, dan orang berbondong-bondong. Saya siap menjadi riset, ini profesi yang terhormat, yang hebat, yang saya akan bisa mendapatkan itu. Berikutnya, maka Bapak-Ibu setelah ini semua, maka kita harapkan masuk pada hari ke sisi ekonomi. Satu, umpama nikel saja, mendapatkan nilai tambah, itu hasilnya sangat luar biasa. 15 tahun nikel kita akan habis, kopi kita sebenarnya punya potensi yang sangat hebat, ini contoh saja. Berikutnya kita akan lihat, hampir semua kehebatan-kehebatan kita, itu kok belum menggunakan produk lokalnya. Industri realisasi sumber daya, umpama nikel itu diolah punya nilai tambah hasilnya luar biasa. Raw kopi, ini di beberapa toko, ini saya sebutkan mereknya di sini, itu juga naiknya tinggi sekali, dari sisi ekonomi. Bahkan ikan tenggiri itu hanya segera di packing, di packing saja hampir naik 100 persen. Betapa hebatnya. Lanjut. Maka teknologi-teknologi inilah yang sekarang kita harapkan bisa jalan. Bapak-Ibu tahu enggak, perusahaan kita yang berkelas dunia hanya satu, Pertamina saja. Pertamina saja. Maka kelihatan Taiwan ada delapan, Korea Selatan ada, dan semua yang besar di Indonesia bukan milik kita. Maka periset kemudian dibutuhkan. Lanjut. Dan tentu saja inilah anak-anak kita yang hebat, saya ambil dua contoh ini. Mereka yang menemukan vaksin, ini ternyata anak-anak hebat. Kebetulan kami bertemu dengan mereka dan kami ngobrol. Betapa mereka mendapatkan penghargaan di banyak negara. Saya bilang, hari ini saatnya kamu pulang, kamu pikirkan republik, kamu bekerja di republik, dan kamu bikin republik ini bangga. Dan ini yang terjadi, tapi juga tidak hanya jago tandang yang ada di luar, tapi juga kita mesti jago kandang. Maka kelembaganya siap, regulasi siap, dan infrastruktur risetnya juga berjalan. Lanjut. Maka Bapak Ibu, saya mengajak, dari mimpi besar, kapan sebenarnya kita mau ke bulan? Kapan kita mau ke antariksa? Kapan kita mau menyelami dalamnya laut? Kita butuh para periset yang handal. Berikutnya, maka sebenarnya kalau kita sudah melihat kondisi ini, inilah satu misi, inilah satu visi yang kita cita-citakan dari para periset handal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.